Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk mengakhiri tahun 2018. Kita ingin mengakhiri tahun ini di dalam Tuhan dan di dalam terang firman Tuhan. Saudara-saudari, perjalanan hidup kita di tahun 2018 senantiasa diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang mengembirakan, peristiwa-peristiwa yang menghadirkan kebahagiaan. Tetapi saudara-ku terkasih tidak luput juga, peristiwa-peristiwa kesedihan, peristiwa-peristiwa kekecewaan, duka, derita, dan persoalan-persoalan juga mewarnai perjalanan hidup kita di tahun 2018. Kita akan melihat semuanya ini dengan rasa syukur saudara-ku terkasih, kalau kita melihatnya di dalam terang Tuhan. Kalau kita melihatnya di dalam kasih Tuhan, karena kita percaya di dalam suka dan duka, di dalam kegembiraan dan kesedihan, di dalam rahmat dan penderitaan atau problematik hidup, Di situ rahmat Tuhan bekerja, di situ rahmat Tuhan hadir. Sehingga dengan terang kehadiran Tuhan, dalam terang cinta Tuhan, kita mau menutup tahun 2018 ini dengan rasa syukur. Mungkin Anda kecewa, mungkin ada luka, ada penderitaan, ada kesedihan yang begitu mendalam. Tetapi mari, kita melihatnya sekali lagi, bahwa itu terjadi karena Tuhan izinkan. Itu terjadi karena Tuhan ingin menghadirkan keselamatan di dalam hidup kita. Maka dengan rasa syukur inilah saudara-ku terkasih, pada hari terakhir di tahun 2018 ini, Kita mau sekali lagi mensyukurinya, sehingga ada sukacita di sana. Dan yang penting, masih ada harapan. Bahwa kita masih memiliki pengharapan yang lebih besar, pengharapan yang lebih hidup di dalam tahun yang baru 2019. Saudara-saudari, pada saat ini saya ingin bersama Anda mencoba melihat perjalanan hidup kita di tahun 2018 dalam terang firman Tuhan, khususnya firman Tuhan pada hari ini. Saya mencoba selama setengah hari ini, saya duduk merenung, saya bermeditasi untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup saya di dalam terang Tuhan. Khususnya pada Injil, dari Injil atau bacaan pertama hari ini. Bagi saya, ketika dikatakan, ini adalah waktu yang terakhir. Dikatakan lagi, ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Apa maksudnya? Apakah bagi saya pribadi, hari ini adalah hari yang terakhir? Memang, saudara-saudari, di dalam diri saya menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Tetapi saya mencoba untuk melihatnya secara lebih positif di dalam terang Tuhan. Saya tidak berhenti di sana, kemudian saya mencoba untuk terus mengalir, merenungkan firman Tuhan. Dan, saudara-saudari, saya juga sedikit terkejut. Karena dikatakan di sana antikris, akan hadir antikris. Dan dikatakan juga, orang-orang ini ada di antara kita. Kemudian saya melanjutkan perlindungan, jangan-jangan saudara ku terkasih. Kita, Anda, saya juga adalah antikris-antikris. Hari minggu ke gereja, dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Tetapi perbuatan kita adalah perbuatan yang melawan Kristus. Dengan tidak melakukan atau melanggar hukum-hukum Tuhan. Bukankah kita adalah antikris, saudara ku terkasih? Tetapi saya sangat terhibur, bahwa dikatakan di sana, bahwa kamu beroleh pengurapan dari yang kudus. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Sehingga saudara ku terkasih, dengan kata-kata ini, saya merasa dikuatkan. Saya merasa ditantang untuk keluar dari kehidupan yang adalah antikris. Memang saudara ku terkasih, antikris dalam level yang tertentu. Dalam presentasi yang tertentu. Tetapi tetap sama saja, bahwa kita adalah melawan Kristus. Namun penghiburan yang bisa kita lihat, saudara ku terkasih, bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi. Yang ditantang untuk keluar dari kehidupan yang melawan Tuhan. Dari kehidupan yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan itu semakin jelas, saudara ku terkasih, ketika saya membaca Injil. Injil dikatakan, pada awal mula adalah firman. Firman adalah, firman ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah datang ke dunia. Setiap tahun kita merayakan, dan setiap tahun kita mendengar kata-kata, hari ini telah lahir sang juru selamat, Kristus Tuhan. Apakah dengan kata-kata ini, saudara ku terkasih, kita semakin keluar dari kehidupan kita, meninggalkan kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat jahat, kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat baik, karena Kristus yang lahir di dalam kehidupan kita. Ternyata tidak, saudara ku terkasih. Dikatakan di sana, sang terang, Ian memberi hidup, ketika dia datang kepada orang-orang miliknya, mereka tidak menerimanya. Siapa orang-orang itu? Tidak lain adalah saya. Tidak lain adalah Anda. Kita semua. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara ku terkasih, tidak jarang. Tidak jarang saya katakan, bagaimana kita menolak Kristus yang mau hadir di dalam kehidupan kita. Kita menutup mata, menutup hati akan Kristus. Kehadirannya yang memberi kehidupan, kehadirannya yang menyelamatkan. Dikatakan di dalam Injil, dalam dia ada hidup. Dalam dia ada hidup. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah warga gereja. Orang Kristen, ciri utama orang Kristen tidak lain adalah hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam kedamaian. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda senantiasa hidup dalam sukacita? Hidup di dalam kedamaian? Hari ini kita memenutup tahun 2018 dengan rasa syukur dan sukacita. Tapi saya melihat wajah Anda, wajah yang berbeban berat. Wajah yang tidak ada sukacita. Maka saudara ku terkasih, dikatakan, dalam dia ada hidup. Tetapi mengapa tidak ada hidup di dalam dia? Kita hari minggu ke gereja, kita menerima komuni. Begitu keluar dari gereja, tidak ada hidup. Sekali lagi kita kembali, karena saudara ku terkasih, kita tidak terbuka untuk menerima Kristus. Ketika Anda menghadapi persoalan, ketika Anda menghadapi kesulitan, kepada siapa Anda pertama-tama datang? Kepada siapa Anda pertama-tama mengandalkan diri Anda? Tidak jarang kita mengandalkan kekuatan kita, harta kita, kedudukan kita, atau kita datang kepada orang-orang, teman-teman kita. Kita lupa, pada Kristus yang memiliki hidup, dia adalah firman, firman yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan. Sehingga saudara ku terkasih, akhirnya di dalam menghadapi kehidupan, kita semakin terpuruk, 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 dan kita menyesal kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Kalau Anda mendapat berkat, Anda mendapat sesuatu yang menyenangkan, Anda ingat Tuhan? Anda ingat Yesus? Tidak. Tetapi ketika Anda menghadapi persoalan, menghadapi problematik, apa yang Anda ingat? Tuhan. Dan biasanya apa yang Anda keluhkan? Anda akan mengeluh, kecewa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Maka saudara ku terkasih, mari kita mencoba, kita mencoba, untuk membiarkan, Kristus yang lahir, masuk di dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita, menjadikan kita semakin hidup. Di dalam kebutakan, karena idenya sudah, sulit sekali untuk menyiapkan khutbah, saya duduk termenung, saya mendapat WA dari kakak saya. Sebuah video singkat. Apa namanya bentuknya, slide-nya itu, warnanya hanya abu-abu, hitam dan sedikit putih, tidak menarik. Tidak menarik sama sekali. Saya malas melihatnya. Tapi kok saya tergerak, untuk mencoba melihat. Saya sentuh. Ketika saya sentuh, saudara ku terkasih, perlahan-lahan, keluar warna-warni, di dalam slide itu. Bunga yang indah, bentuk figura, yang luar biasa, alam yang indah. dan saudara ku terkasih, ternyata itu video yang begitu indah, menampakkan keindahan alam. Dari situ, saudara ku terkasih, dikatakan, bahwa, jika Anda, membiarkan Tuhan, menyentuh kehidupanmu, membiarkan Tuhan, masuk di dalam kehidupan kita, saudara ku terkasih, entah itu suka, entah itu duka, entah itu kesengsaraan, entah itu kesulitan, entah itu kesenangan, coy, saudara, di dalam ketersentuhan, di dalam keterkaitan dengan Tuhan, akan menjadi indah. Maka surah ku terkasih, di tahun yang baru, mari saudara, kita mencoba untuk lebih, mengundang Tuhan, di dalam kehidupan kita, membiarkan Tuhan, masuk di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, Tuhan menyentuh kehidupan kita, dengan pemeliharaannya, dengan perhatiannya, dengan kasihnya, saudara ku terkasih, apapun keadaan kita, entah itu suka, entah itu duka, entah itu kegembiraan, entah itu kesedihan, entah itu persoalan, hidup menjadi lebih indah, hidup terasa lebih indah, dan yang penting, di situ akan ada harapan. ada harapan. Maka surah ku terkasih, kalau dikatakan, dalam dia ada hidup, dalam dia ada hidup, di dalam Tuhan ada hidup, maka mari, kita undang Tuhan, terutama di tahun 2019, agar Tuhan semakin masuk, di dalam kehidupan kita, kita membuka diri, kita menyadari, dia lahir bagi kita, lahir untuk kita, kelahirannya, yang menjadikan hidup kita, penuh dengan pengharapan. Dan saudara ku terkasih, itulah yang dikatakan, dalam dia ada hidup. Semoga saudara ku terkasih, mengakhiri tahun 2018, bersama Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, semakin menumbuhkan harapan kita, semakin menantang kita, mengundang kita di tahun 2019, untuk semakin terbuka, untuk kehadiran Tuhan. Kalau dikatakan, di dalam bacaan Injil tadi, dia datang kepada miliknya, tetapi mereka menolaknya, itu tidak terjadi lagi. Dia datang, kita buka hati kita, dia masuk di kedalaman hati kita, membiarkan dia tercampur tangan, dan di dalam setiap peristiwa, peristiwa hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudara ku terkasih, akhirnya kita boleh menjadi, orang-orang yang sungguh-sungguh, diurapi oleh roh kudus. Karena kita mencoba, hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya, yang dinamakan antikris, di dalam level tertentu, di dalam kehidupan kita, terenyahkan. Karena kita hidup, sebagai anak-anak alam. Hidup karena Tuhan sendiri, yang di dalam dia, ada hidup. Semoga di tahun 2019, saudara ku terkasih, dengan rasa syukur, kita memasukinya, dengan penuh pengharapan, kita akan melewatinya. Melewatinya, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, sehingga hidup kita, menjadi semakin diberkati. Amin. Sampai jumpa.